Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini kami akan membahas Perbandingan antara teknologi sunroof Dengan teknologi moonroof Yang ada pada atap mobil Mana kaya lebih bagus Video ini kami buat karena belakangan ini Ada banyak konsumen yang menanyakan Mengenai perbandingan teknologi sunroof Yang ada pada mobil Mitsubishi Eclipse Cross Dengan teknologi moonroof Yang ada pada mobil lain Disini akan kami jelaskan perbedaan Secara teknis Jadi untuk lebih jelasnya Simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa Klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Seputar mobil Mitsubishi Eclipse Cross Pertama kita mulai dari teknologi sunroof Teknologi sunroof ini Sudah banyak dikenal oleh masyarakat Dan cara kerjanya pun banyak diketahui Untuk mengoperasikannya sangat mudah sekali Pertama kita tinggal buka cover Yang menutup pada bagian sunroof Kemudian setelah covernya terbuka Langkah selanjutnya adalah Dengan membuka kaca sunroof Ketika tombol pada bagian kaca sunroof ini Ditekan Maka kaca sunroof secara otomatis Akan terbuka Untuk mekanismenya Kaca tersebut akan membuka secara sliding Dan kaca akan terangkat ke atas atap Teknologi sunroof ini Berfungsi untuk memberikan kesan eksklusif pada bagian mobil Karena bagian atapnya bisa terbuka Dengan kaca terangkat ke atas Ini sangat cocok untuk digunakan Ketika melakukan perjalanan di daerah pegunungan Karena disini kita bisa menikmati utara segar Selain itu teknologi ini juga bisa digunakan di malam hari Misalnya jika kita ingin melakukan perjalanan Sambil menikmati bintang-bintang di malam hari Untuk menutupnya pun sangat mudah Caranya kita tinggal dorong tombol ini Maka secara otomatis kaca sunroof akan tertutup Lalu apa bedanya dengan teknologi moonroof? Secara teknis teknologi moonroof ini Sebenarnya memiliki cara kerja yang hampir sama Dengan teknologi sunroof Disini kaca bagian atap mobil akan membuka Sehingga memberikan udara segar Dan memberikan kesan eksklusif pada mobil Hanya saja yang membedakan antara sunroof dengan moonroof Terletak pada cara kerjanya Untuk moonroof ini ketika dibuka Maka kacanya akan melakukan sliding Nah perbedaannya terletak pada mekanisme slidingnya Jika pada kaca sunroof Untuk kacanya sliding ke atas Nah untuk moonroof ini Kacanya akan sliding ke dalam Bisa kita lihat sekali lagi Ketika dibuka Maka kaca moonroof akan masuk ke dalam mobil Berbeda dengan kaca sunroof Yang ketika dibuka Maka untuk bagian kacanya akan terangkat ke atas mobil Nah disini bisa kita lihat Ketika kaca sunroof ini dibuka Maka kacanya akan terangkat ke atas mobil Jadi sebenarnya perbedaannya hanya terletak pada bagian posisi sliding kaca Untuk kaca jenis moonroof Slidingnya akan masuk ke dalam atap Sedangkan untuk kaca jenis sunroof Slidingnya akan menuju ke atap mobil Lalu pertanyaannya Manakah yang lebih bagus antara kaca sunroof dengan kaca moonroof? Kalau menurut kami keduanya sama-sama bagus Karena memiliki fungsi yang sama Hanya saja untuk cara kerjanya memang sedikit agak berbeda Tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi pada masalah estetika Jadi bagaimana? Sudah jelas mengenai perbedaan antara kaca sunroof dengan kaca moonroof? Jika masih ada yang bingung Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Demikian video mengenai perbandingan Antara kaca sunroof dengan kaca moonroof pada atap mobil Semoga video ini dapat bermanfaat Dan menambah lawasan mengenai teknologi mobil Untuk informasi seputar teknologi pada mobil Mitsubishi Eclipse Cross Silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 Atau bisa juga kunjungi website kami Di www.mitsubisysolo.co.id Jangan lupa klik like, subscribe Dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini Semoga rezeknya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Eclipse Pro semua Terima kasih banyak sudah menonton video ini Jangan lupa Ingat Mitsubishi Ingat Mas Niam Terima kasih